Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di gedung Pendopo Serambi Madinah Senin pagi. Tantunan syair Maulid Habsyi membuat jemaah yang hadir larut dalam kehusuan dan kehidmatan mengenang sosok Nabi Muhammad SAW. Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengatakan keberadaan Pendopo Serambi Madinah ini ke depan akan banyak memberi manfaat terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Dipastikan Zairullah Pendopo Serambi Madinah akan menjadi tempat kelaran kegiatan keagamaan di akan datang. Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW tahun 2023 selain dihadiri Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, pejabat tinggi Pemkap setempat perwakil forum komunikasi pimpinan daerah bumi bersujud, ulama dan ustad, serta diikuti lebih dari 10 ribu aparatur sipil negara hingga warga Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi gini memang ini kan sesuai dengan motor kabupaten kita bersujud menuju Serambi Madinah. Nah sekarang Pendopo ini pun namanya Pendopo Serambi Madinah. Pakai kartu dan intinya kita sangat berharap mendapatkan syapaan dari yang bisa dihormat salah satu. Sehingga bertepatan dengan peningkatan murid, kita laksanakan bahwa takbar, tapi sekalian kita berdalam mudah-mudahan Pendopo ini nanti menjadi salah satu empat yang akan menghimpun kekuatan dan energi dan akan selalu kita undang warga dan masyarakat setiap Sabtu untuk berdikir bersama. Karena menurut peralaman kita selama ini, kemudian dikirlah yang membuat kita bisa merasakan amanah yang sangat berat dan kita berikut bersama-sama. Ada berapa jumlah saja Pak Bupati yang bisa ditampung di Pendopo ini? Ini kalau menurut data sementara, kalau itu hanya bisa menampung 11.243 orang. Tapi kalau sesek-sesekan bisa lebih. Ya 15.000 bisa lah, tapi sampai di luar. Pak Bupati, ini ada yang menarik nih tadi hadrah yang banyak ini. Tadi apa maknanya nih tadi? Ya ini kan insya Allah doa kabul ya. Karena makin banyak ini kan makin menggelegar sampai ke atas kan itu. Nah rencana kita minimal sebelum sekali nanti akan ada ribuan nih. Kita akan sekarang membeli, apa namanya nih? Perbang. Perbana dan wartawan kita minta juga. Ya. Ya kan nanti akan nanti akan. Ini untuk Pendopo sendiri, Tanda digunakan apa aja Pak Serang? Ya ini kan untuk acara resmi bisa. Tidak resmi bisa. Masyarakat silakan mau pakai. Permantelan, pengajian, silakan. Kita menerangkan. Pokoknya ini miliknya rakyat. Sebelumnya, Pendopo Serambi Madinah dibangun lahir dari kebijakan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar. Zairullah Azhar menginginkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tempat dengan kapasitas tampung ribuan orang untuk melangsungkan kegiatan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Setempat, Zairullah Azhar menggelontorkan anggaran lebih dari 6,5 miliar rupiah untuk pembangunan di tahun 2023 ini. Bangunan Pendopo Serambi Madinah dibuat dengan gaya semi-indor. Kemudian bangunan menggunakan konstruksi baja berat agar lebih kokoh dan model bangunan palimasan. Tim Liputan Duta TV Tanah Bumbu